Hadirnya sejumlah ruang terbuka hijau atau RTH di Kabupaten Batanghari bergudang respon positif bagi masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari rapanya aktivitas masyarakat di sejumlah titik RTH di Kabupaten Batanghari. Sejumlah ruang terbuka hijau yang beberapa waktu belakangan ini hadir di Batanghari, bergudang sejumlah respon positif di masyarakat. Masyarakat menilai saat ini mereka memiliki tempat untuk melakukan sejumlah aktivitas luar wakan atau hanya sekedar bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat. Selama-tama saya sangat bersyukur dengan dibangunnya RTH seperti ruang terbuka hijau, ada air melio, ada alun-alun kota khusus untuk kota Mawarubulian. Pertama yang saya rasakan di sini sudah merasakan indahnya penataan kota. Di zaman dulu belum ada macam ini kan gitu. Untuk penataan kota ya saya salut lah, sudah indah. Dan di sini sendiri kita merasa kayak saya sendiri sudah bisa menjadi destinasi pemilihan atau tunjungan wisata baik berkeluarga maupun dengan teman-teman, dengan cara kita tinggal mencari tempat yang nyaman, rasanya di sini semua sudah nyaman. Lebih lanjut, dengan hadirnya sejumlah titik-titik ruang terbuka hijau ini juga mengundang rezeki bagi para pedagang atau pelaku UMKM di Batanghari. Diketahui saat ini Kabupaten Batanghari memiliki sejumlah ruang terbuka hijau seperti kawasan Aik Meliuk dan alun-alun kota Mawarubulian. Terima kasih telah menonton!